Saya coba apakah ya, jadi ini disebut dengan nilai bawah, saya ulangi ya, ini disebut dengan nilai bawah, ini nilai bawah, ini disebut dengan nilai atas, nilai atas. Kemudian NT itu nilai tengah kelas, dimana nilai tengah kelas itu adalah nilai bawah, tambah nilai atas, dibagi 2. Jadi disini, 39 tambah 30 bagi 2, 34,5. 49 tambah 40 bagi 2, 44,5. 59 tambah 50 bagi 2, 54,5. 69 tambah 60 bagi 2, 64,5. Sampai disini. Sekarang setelah kita tahu nilai tengah kelas, kita akan menentukan batas bawah, dimana batas bawah itu adalah nilai bawah dikurang alpa. Kalau batas atas, nilai atas ditambah alpa. Alpa itu adalah toleransi, membacanya alpa ya. Jika tidak ada angka disimal di belakang koma, ya, di belakang, maka nilai alpanya adalah 0,05. Contoh, 30 sampai 39,9. Itu menunjukkan 30 sampai 39,9. Itu alpanya itu 0,5. Jika ada satu angka disimal, maka nilai alpanya sama dengan 0,05. Contoh, 30 sampai 39,9. Jika ada dua angka disimal di belakang koma, maka nilai alpanya 0,005. Contohnya, 40 sampai 47,99. Nah, misalnya begitu ya. Jika tiga, Jika ada tiga angka disimal di belakang koma, maka nilai alpanya sama dengan 0,005. Nah, contoh. 30 sampai 36,46,999. Nah, itu. Jadi, tergantung ada berapa banyak di itu angka disimal di belakang koma. Nah, dari kes kita, kita temukan di sini, batas bawahnya itu 30. Tidak ada angka disimal. Berarti dia adalah, Ini adalah 30 dikurang 0,5. Atau saya katakan di sini jangan 30 lah. Langsung ke sini aja. Ini dikurang 0,5. 29,5. Yang kedua adalah 39,5. 49,5. 59,5. 69,5. 79,5. 89,5. Nah, sekarang kalau batas atas, itu adalah nilai atas tambah alpanya. 0,5. Nah, dia menjadi 39,4. 9,5. 59,5. 69,5. 79,5. 69,5. 99,5. Ini adalah ciri-ciri sebuah tabel frekuensi. Jadi ada batas atas, batas bawah. Ada lagi namanya interval kelas. Interval kelas. Terus kalau matanya gimana? Kelas. Ya, itu I. Di mana I? I itu sama dengan batas atas dikurang batas bawah. Ya. Ya, I itu adalah batas atas dikurang batas bawah. Jadi di sini bisa kita buat I. Dalam kurung interval. Ya. Itu nggak ada anak ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, kita hitung dia di sini. Di mana adalah batas atas dikurang batas bawah. Ya, bersyukur lah, Pak. Anaknya dekat-dekat. Ya, kalau kayak saya, orang-orang saya jauh. Iya. Nah, ini dia. Ini disebut dengan interval kelas. Ya, itu disebut dengan interval kelas. Jadi intervalnya itu sama dengan 10. Berarti kesimpulannya interval kelas adalah 10. Nah, itu di sini. Interval kelasnya adalah 10. Jadi, seperti itu caranya kita mengidentifikasi sebuah table frequency. Ketemu kita semua. Jadi, sebagai case tambahan saya coba bikin sebuah case baru di sini. Tapi saya ubah. Supaya Anda bisa lebih paham. Saya buat case baru. Ini misalnya kelompok umur. Umur. Ini 30 sampai 34,9. 35 sampai 439,9. 40 sampai 44,9. 50 sampai 54,9. 55 sampai 55 sampai 59,9. 59,9. Sorry, saya salah di sini. 45 ini. 45 sampai 49,9. 50 sampai 54,9. 54,9. 55 sampai 59,9. 60 sampai 64,9. kita hitung kita hitung saja di sini misalnya 35. Nah, di sini kita jumlahkan dia ya. Kita jumlahkan 103, ini 20, 15, ini misalnya 8. Ada 108 frekuensinya. Jadi, kalau dimaksud dengan Na di sini, yang dimaksud dengan Na, Nt, bisa kita hitung langsung. Kita coba hitung. otomatis di sini Na-nya. Ini semua kita pindah ke sini. Nah, NB-nya. Oh, maaf. Na di sini. Di sini. Sorry, sorry. Na, NB di situ. Na ini. kita akan menghitung Nt-nya. Jadi, kita ulangi. Berarti 30 tambah 34,9 bagi 2. 32,45 di sini. Ini 37,45 42,45 47,45 52,45 57,45 62,45 Itulah dia yang dimaksud dengan Nt-nya. Nah, sekarang dia ada berapa angka di belakang koma disimalnya di sini. Halo? Ada berapa? Ada berapa? Halo? Kelas B? Kelas B ada berapa, nak? Satu, ya. Oke, kita sepakat satu, ya. Ya, satu angka. Betul. Nah, jadi kalau satu angka disimal berarti berapa alpanya? Ya, berapa itu Elza? 0,05 Betul. Jadi, dia 0,05 Jadi, sekarang kita akan hitung BB-nya itu berarti dia itu dikurang 0,05 di sini. Ya, 0,05 Dikurangi, ya. Jadi, 30 kurang 0,05 Ya, 30 30 dikurang 0,05 Aslinya, kok 30 terus salah di mana, nih? Mungkin waktu kita settingnya di sini. Kita perbaiki, ya. Settingnya di sini. Nah, otomatis BA-nya itu adalah 34,9 tambah 0,05 Jadi, jangan takut dengan yang apa? Yang satu lagi. Tadinya kamu pikirkan di sini beda, ya. Di sini 0,05 Di sini 0,05 Jadi, tergantung kita hanya melihat yang ada angka disimal-nya saja. Itu saja dari sana acuan untuk menentukan nilai alpha-nya. Sehingga ini tinggal kita copy. Kita copy ke sini. Nah, di sini ya. Kita copy. Nah, ini juga. Kita copy. Nah, kita copy. Nah, dapat ini kita copy. Kita hitung interval-nya. Kita hitung interval-nya. Yaitu 34,95 Dikurang 29,95 Otomatis ini interval-nya adalah 5 Pasti 5 itu. Nah, sekarang kita diminta menghitung frekuensi relatif. Nah, tadi dikatakan frekuensi relatif itu FR Saya coba hitung ya frekuensi relatif. frekuensi relatif atau FR dalam kurung FR di mana FR itu saya akan hitung. Ini nama yang saya buat. Ini Microsoft Equation ya. Nah, FR itu sama dengan Anda harus tahu lalu pakai-pakai nanti. Nah, FE Saya buat di sini FE F besar aja FE dibagi dengan Sigma FE Sigma FE saya tambahkan aja ya dari 18 x 100% Nah, saya bikin begini Nah, itu rumusnya Jadi di sini FR bikin hanya di sini FE berarti 2 per 108 x 100% Ini hasilnya. Kalau di total nanti ini totalnya pasti 100. Itu disebut dengan frekuensi relatif. Kalau di tanpa 100% bisa 0, di sini 0, namanya 0, bisa kita buat dulu nanti 100-nya frekuensi relatif. Jumlahnya ini pasti 1 kalau kita jumlahkan nanti. Kita lihat di sini ada berapa jumlahnya kita lihat. 1 Pasti 1 jumlahnya. Tinggal kita berapa menentukan berapa disimal di belakangnya. Jadi itulah dia topik kita malam ini. Kita sudah diskusi tentang frekuensi relatif dan bagaimana menemukanali apa yang disebut dengan tabel frekuensi. Saya rasa cukup dulu untuk malam ini. Sampai di sini ada pertanyaan?